Intro Tangan dari yang mana yang saya paparkan yang bertentangan dengan ajaran Yesus, silahkan Contoh satu aja Contohnya seperti makan apa namanya pejemun, pejemun kudus Kenapa rupanya dengan Tuhan Yesus sebelum disan Memang ajaran pejemun kudus Memang tadi ada saya bahas pejemun kudus Apa? Tadi ada saya bahas pejemun kudus Itu bukan tubuh Dan darah kristus Ya, coba dimana Yesus mengajarkan bahwa orang-orang itu harus minum darahnya dia Matius 26 ayat berapa pak? Ya kan baca ya 26 sampai ayat yang keberapa itu 29 Ya Ya Apa yang dikatakan disitu? Disitu pak Apa yang dikatakan di ayat itu pak? Eh itu si Riva jangan sumbalang ngomong ya Kamu tuh wanita pakai jilbuk tapi tusuk hatimu ya Aduh si Riva ini Apa yang dikatakan oleh Yesus di ayat 26 itu? Silahkan baca pak Silahkan baca Silahkan baca Bapak yang bacakan Kan katanya Yesus yang berkata disetia Silahkan baca silahkan bapak yang baca sebut Saya tidak hafal ayatnya pak Saya hanya bisa tahu Bahwa disitu Boleh silahkan Dan ketika Amerika sedang makan Yesus mengambil topi Mengucap berkat Memucapkannya Lalu memberikannya kepada mereka Menurut-menurutnya Dan berkata Ambilah Makanlah Ini tutupku Sudah itu Ia mengambil sawan Mengucap syukur Lalu memberikannya kepada mereka Dan berkata Minumlah Kamu semua Dari sawan ini Sebab inilah darahku Darah perjanjian Yang ditumpahkan bagi banyak orang Untuk pengampunan dosa Tetapi Aku berkata kebenamu Mulai Dari sekarang Aku tidak akan minum lagi Hasil boka anggot ini Sampai pada hari aku meminumnya Yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu Dalam kerajaan Bapakku Jadi penetapan Kejaman kudus Tuhan Yesus sendiri yang Mengatakannya Terus Pak Ustaz Saya sedikit Pak Ustaz Yang punya tesis Pak Ustaz Ya silahkan Silahkan Jadi Pak Onggo Mohon maaf ya Jadi Pak Onggo Membawa dalil Bahwa ada Makan minum darah Yesus Pertanyaannya adalah Apakah dengan Adanya dalil itu Maka Ajaran Tuhan Bunuh Tuhan Itu menjadi benar Itu kan yang harus Kita pikirkan ulang Pak Onggo Perjamuan kudus Pak Namanya Ya betul Apakah dengan Radanya perjamuan itu Lalu mungkin Pak Onggo Membenarkan Ajaran Tuhan Nah pertanyaan Kenal Ya betul Betul Kalau nyembah Patung Yesus itu salah Pak Bunat Gimana Pak Kalau nyembah Patung Yesus Patung Bunda Maria Itu salah Oh bukan Pak Bunat Pak Bunat kan Pak Bunat kan Yang membah Patung Bunda Maria Yang patung Yesus kan Begini Pak Sekarang Pak Bunat Yang membah Ketutu hitam Oh benar Bukan Batu hitam itu Nggak mungkin Bisa menyelamatkan Yesus Nah kenapa Bapak susutti Pak Jadi Pak Bapak bunat Bapak susutti Batu hitam Pak Kalau tidak Saya menyelamatkan Yesus juga Sujudi menghadap Baik Allah Pak Panah Ya Tuhan Pak Jangan huak Pak Oh gitu Bukan Pak Bentar Sujud Saya cari dulu Ya silahkan Pak Siapa yang bisa buka ya Di Mateus 26 Ayat 39 Itu disebut Yesus Tersujud Ya Terus kemudian Di Masmur 5 Ayat Berapa Berapa Di Mateus 26 Ayat 39 Ayat 39 Itu Sujud Pak Ya Sujudnya memang Emang ada kebaikan Nah oke Oke pelan-pelan Pak Santai Pak Santai Pak Santai Pak Santai aja Aku juga bikin lulus nih Mereka Mereka Saya kalau salah Dibantu Kita belajar Pak Kita belajar Pak Benar Kita belajar Kita belajar Nah saya baca ya Pak Honggo Oke Oke silahkan Pak Maka Yesus Maka Yesus Maju sendiri Lalu Dan berdoa Katanya Ya Bapakku Yaitu Tuhan langit dan bumi Bapaknya dia Jikalau sekiranya mungkin Biarlah jawat ini Lalu daripada aku Tapi Janganlah seperti yang Kuhendaki Yesus tuh punya kehendak Melainkan seperti yang Kau kehendaki Tuhannya Yesus tuh punya kehendak Sehingga Ini Bersambung dengan Trinitas Bahwa Trinitas tuh Masing-masing Tuhan tuh punya kehendaknya sendiri-sendiri Nah disini dia Bersujud Dia lalu kemudian Minta tolong dibukakan Ke Masmur 5 ayat 7 5 Ayat Masmur 5 ayat 7 Pasal 7 Nah disitu aja mungkin Nah Tak bacakannya Pak Honggo Tetapi aku Berkat kasih setiamu yang besar Aku akan masuk ke dalam rumahmu Ada baik Allah ya Sujud menyembah ke arah baikmu Yang kudus Dengan takut akan engkau Ya Allah Tuhan Yesus gitu Oleh karena itu Yesus mestinya Tidak sembarang sujud Tapi ke arah Baik Allah Kenapa? Karena Yesus Tidak membatalkan Hukum Bawrat Dan kita para nabi-nabi Itu Bang Nah kesimpulannya apa? Kalau Abang mengatakan Bahwa kami itu Menyembah Baik Allah Maka Taklah Maka itu salah Karena Di Bible juga ada yang Seperti itu Bahwa Yesus justru sujud kepada Sujud mengarah ke Baik Allah Dan salah Pak Yang besar Pak Yesus tidak Sujudnya tidak Mengarah ke Betalah Pak Yesus mengkritik Yesus Jadi Yesus itu Sujud menghadap kemana dia? Sujud ke tanah Pak Ya itu Di hadapannya Di hadapannya ada apa Pak? Tidak ada apa-apa Oh masa sih? Tidak Masa? Sujud ke tanah tidak Ruang hampa ya? Sujud ke tanah berarti Menghadap tanah Berarti dia menghadap ke tanah Berarti dia nyembah tanah gitu Maksudnya? Iya loh Kita nyembah Untung itu Nyembah tanah Suka-suka sujud saya Pak Nyembah tanah ya Yesus Suka-suka sujud Nah Yesus itu Yesus sudah berdoa Yesus berdoa Yesus Mengangkat tangan Kemudian dia bersujud Menghadap tanah Kata Bapak Apakah dia menyembah tanah? Tidak Yaudah Itu sudah menjawab Pak ya Saya bacakan Yesus 24 Ayat 26 Ayat 27 Kalau Bapak percaya Yesus itu kitab sucinya Bapak Yesus menuliskan semuanya itu Dalam kitab hukum Allah Lalu ia mengambil batu yang besar Dan mendirikannya di sana Di bawah pohon besar Di tempat Tuhan yang kudus Lalu kemudian kata Yesus kepada seluruh bangsa itu Sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan Yang diucapkannya kepada kita Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu Supaya kamu jangan menyangkal Allahmu Tuh gimana tuh dalil itu Pak Kok batu jadi saksi gimana ceritanya? Batu Bapak kok prasasti Pak? Tidak usah tanya kepada saya Jelasin aja Jelasin aja Tidak usah loncat ke sana kemari Prasasti Nah itu tadi saya tanya Itu kenapa Kenapa tuh Yesus mengambil batu besar Lalu menyimpannya di rumah Tuhan? Untuk apa? Untuk apa batu itu? Untuk mana ayatnya tunjukkan Pak Sebagai Sebagai tangga Bapak Ayat berapa Bang rumah Yesus 24 24 Kayaknya Yesus 24 Ayat 26 Coba 27 26 27 Itu yang Ngedat Bangga benci penumpahan itu Benci kamu tuh pakai cinta Tapi hatimu busuk Ya Riva ya Tuhan tuh gak melihat cinta kamu itu Riva Itu menurut hatimu Riva Sabar Gak usah Gak usah mengklaim orang Pak Bapak sendiri Apakah Bapak itu sudah benar dengan menyembah manusia Eh Riva Bapak sudah diisi mau bahasa apa lagi? Mau bahasa apa lagi kamu? Bang Luma dari tadi tuh Pak Honggo ini ngechat loh Menghina-hina Islam loh Katanya kita penjema islam Itu fakta Itu fakta Ya Louis Kamu gak tengah-tengah Kurang terus tuh Hah? Kenapaan kamu masuk Kamu masuk Kurusan langsung Pak Bulu itu Pak Bulu? Emang kenapa sih Bulu? Ya kamu ngerti kenapa Tanya sama sarung the butter dong Kalau si Bulu tanya sarung the butter Ini siapa sih 9 orang Ya gitu lah Ya 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 Lanjut dong Jadi gini Jadi gini Pak Baiknya gak bisa jalan Sekarang Aku dimatiin Aku dimatiin chatnya Akhirnya ngomong juga Gatel ya Pak Ya udah lanjut Tolong lanjut Tolong lanjut ditahan Tolong lanjut ditahan Mas Juma Silahkan naik Mas Juma Ya Jadi gini loh Orang yang hitam Dikatain gelap Gak usah marah lah Ya kan memang udah kayak gitu Saya gak marah Kalau benar Loh Ini gak bener nih Apa yang gak bener Apanya sih Pak Apa yang bahas Soal apa nih Soal apa Soal apa Soal yang apa Apapun tentang Kristen Ada yang bener Apalagi Islam Gak ada yang bener Mari kita buktikan Pak Mari kita buktikan Mari kita buktikan Ayo Mau gak Tapi jangan emosi Nanti Nanti kena struk Bapak Yang kena struk siapa Jangan emosi Kita angkat satu Kita angkat satu Masalah Kita bahas Kita nisbahkan Kepada Yesus Gimana Apa Kita nisbahkan Kita tujukan kepada Yesus Gimana Bilang apa Gak usah Kok ketakutan kali Mesti harus tanya lagi Langsung aja bilang iya Kalau Bapak itu punya ilmu Silahkan 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 Contohnya aja Yohanes 10 Ayat Yohanes Mau saya jariin Yohanes 14 Ayat yang ke 6 Yohanes 14 Ayat ke 6 Ya Mana Mana dia ucapkan tentang Kristen disitu Mana Tunjukkan Dimana Yesus menyebut Coba Pak Mana Mana Jaminan keselamatan Yesus Terhadap Kristen Mana Itu Pak Mana Itu Itu apa Mana Ya Mana Jaminannya Coba Anda yang baca Hidung aja yang gede Bapak ini Mana Jaminannya Yesus Kepada Kristen Mana Ini Kata sukepadanya Akulah Akulah Jalan Jalan Tidak ada seorang pun yang jalan kepada Bapak Kalo tidak Mereku Itu kepadanya Nya disitu siapa Pada orang Nya nya itu siapa Pada orang Orang siapa Orang siapa Orang Kristen Orang Kristen Saya Saya minta Saya minta Jaminannya Yesus Kepada Kristen Yang sosokan ini Mana Ayo Bapak Tidak ada Kristen Tidak Pak Ya itu terjemah Ya itu terjemah Itu kepanjangan dari Gereja Saya tanya Kristen Keselamatan Yesus Yang dijaminkan Yesus Kepada Kristen Mana Bapak bukan Kisah Rasul Artinya Kristen Saya gak mau tahu Saya tanya Mana jaminan Yesus Terhadap Kristen Ayo Ayo Mana Jangan sosokan 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 Tapi ternyata Gak nyambung Ajaran Kristen Dengan Yesus Saya tahu Kristen itu Artinya Pengikut Yesus Ngerti saya Ngerti Ngerti Gak mana Mana jaminannya Terhadap Kristen Mana Itu hanya Itu hanya Kepanjangan Itu hanya Kepanjangan Kristen Yang saya minta Jaminannya Mana Mana Datang Maksudnya Datang Gimana Maksudnya Itu Ya caranya Datang ke Yesus Itu maksudnya Kayak mana Anda Mengikuti Yesus Itu apanya Apanya Yang Yesus Anda Ikuti Sekarang Apanya Yang Yesus Anda Ikuti Ayo Yesus Mengkitabkan Yesus Mengkitabkan Kitab Yesaya Kitab Kejadian Tidak Mengkitabkan Kitab Perjanjian Baru Apa Yang Anda Ikuti Dari Yesus Berarti Bapak Tahu Tentang Hakitab Hakitab Itu Penulis Ada 40 Orang Pak Saya Tidak Tanya Berapa Orang Yang Nulis Saya Tanya Apa Jaminan Yesus Terhadap Penyembahnya Pemakan Babi Ibadah Minggu Tidak Sunat Mana Jaminannya Terhadap Orang Orang Itu Mana Ada Saya Tanya Mana Jaminan Yesus Ya Matius 5 Jangan Kau Menyangka Aku Datang Untuk Meniadakan Hukum Taurat Barang Siapa Yang Menghilangkan Atau Meniadakan Mesti Yang Paling Terkecil Maka Dia Tidak Akan Masuk Dalam Kerajaan Surga Itu Gimana Tuh Gimana Tuh Ya Kepada Orang Bani Israel Kepada Siapa Oh Mohon Izin Pak Onggo Kalau Kayak Gitu Caranya Tugas Kami Jadi Dua Yang Pertama Mengajari Bapak Isi Bapak Yang Kedua Membantai Yang Telah Kami Ajari Gitu Pak Kok Bikin Repot Wah Kamu Saya Paham Akitab Ayo Ayo Itu Sudah ada Tuh Yesus Tidak Tidak Boleh Menghilangkan Setitik Pun Dari Hukum Taurat Itu Gimana Tuh Ceritanya Ya Kepada Orang Orang Yang Ada Pada Saman Itu Mau Orang Parisi Mau Orang Saduki Mau Orang Samaria Mau Orang Ahli Torah Iya Nah Sekarang Sekarang Bukan Pada Pengikut Tuhan Isis Pak Memang Situ Pengikutnya Pengikut Atau Penyembah Pengikut Pasti Penyembah Oh Enggak Mungkin Jadi Kalau Saya Jadi Kalau Saya Ngikut Jokowi Saya Nyembah Jokowi Gitu Kok beda Eh Dengar Pasang Kuping Lebar Yohannes 10 Ayat 27 Ini Perkataan Yesus Aku Mengenal Pengikutku Pengikutku Mengenal Aku Mereka Mendengarkan Aku Dan Mengikuti Aku Sekarang Apa Yang Anda Ikuti Dari Yesus Apa Yang Anda Ikuti Dari Yesus Gak Usah Gak Usah Baca Puisi Anda Apa Yang Anda Ikuti Dari Pernyataan Yesus Pernah Dia Mengajarkan Menyembah Dirinya Ada Dia Pernah Mengajarkan Untuk Menyembah Dirinya Di Mana Coba Tunjuk Dalilnya Coba Coba Tunjuk Dalilnya Dasar Pemakan Babi Ditanya Mana Ayatnya Nah Disitu Katakan Yesus Mengajarkan Menyembah Dirinya Mana Dalilnya Buktinya Disitu Menyembah Mau Apapun Disitu Menyembah Menuankannya Mana Dalilnya Perintahnya Kan Dia Katakan Mereka Mengikuti Aku Mereka Mendengarkan Perkataanku Mana Perkataan Yesus Yang Kamu Dengarkan Sehingga Kamu Sembadia Mana Coba Iya Makanya Itu Saya Minta Mana Mana Dalilnya Coba Tunjukkan Katanya Tadi Ada Ayat Ada Perkataan Yesus Yang Mengajarkan Manusia Agar Menyembah Dirinya Mana Mana Dalilnya Jangan Bikin Malu Dong Saya Bantu Bang Cuma Sedikit Silahkan Silahkan Bang Mau bantu Siapa Pak Honggo Mau bantu Pak Honggo Dikit Oh iya Tesian Juga Bang Honggo Oh gini Gini Jadi Yesus Pertama Mengajarkan Hukum Terutama Yaitu Hukum Tertinggi Yang Diazarkan Oleh Yesus Kalau Bang Honggo Tahu Mungkin Itu Komponennya Ada Tiga Bang Honggo Hadir Masih Hadir Ada Ada Tiga Pak Honggo Silahkan Disebut Kalau Mau Ini sedikit Mau Diskusi Yesus Pernah Mengajarkan Hukum Terutama Yaitu Hukum Tertinggi Yang Diazarkan Mereka Kira-kira Komponennya Apa Tiga Komponennya Coba Silahkan Kalau Angel Yang Yang Pertama Yesus Mengatakan Tuhan Allah Tuhan Itu Esa Nah Muslim Ayatnya Mana Markus 22 12 22 Oke Siap Markus 12 12 28 Markus 12 28 Markus 12 28 28 Bang Bang Bahsin Atau Bang Juma Mohon Izin Saya Sedikit Sebentar Bang Silahkan Bang Silahkan Markus 12 Ayat 28 Markus 28 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 Lalu Seorang Ahli Taurat Mendengar Yesus Dan Orang-orang Sanki Bersoal Jawab Dan Tahu Bahwa Yesus Memberi Jawaban Yang Tepat Yesus Memberi Jawaban Yang Tepat Kepada Orang-orang Datang Kepadanya Dan Bertanya Hukum Manakah Paling Utama Terus Kemudian Yesus Bilang Hukum Yang Terutama Yalah Dengarlah Hay Orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Esa Menurut Alam Pikirnya Yesus Esa Menurut Alam Pikirnya Musa Esa Menurut Alam Pikirnya Orang Yahudi Tidak Bukan Esa Seperti Yang Bapak Imani Sekarang Esa Sekarang Itu Berarti Kesatuan Atau Sama-sama Itu yang Pertama Pak Nah Itu Jadi Kalau Bapak Mau Bilang Bahwa Bapak Pengikut Yesus Itu Harus Bapak Hapal Yang Kedua Lagi Bang Dihapus Dulu Yang Yang Kedua Sorry Tadi Ayat yang Tadi Bang Markus 12 Ayat 29 Jadi Saya Ngajari Setelah Ngajari Membantah Bapak Markus 12 Ayat 28 29 Markus 12 Ayat 29 Nah Lalu Kemudian Yang Berikutnya Ya Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Akal Mudimu Dan Dengan Segenap Kekuatan Muna Kata Yang Dipakai Adalah Kasihilah Tuhan Allahmu Jadi Bukan Menyebut Yesus Ya Nah Sementara Bang Ngobo Ini Cenderung Mengatakan Kasihilah Yesus Yang Telah Jadi Yang Telah Disalipkan Bukan Gitu Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Jiwamu Lagi ya Artimu Dengan Jiwamu Dan Dengan Akal Artinya Kita Harus Mengikuti Aturan Dari Tuhan Sementara Paulus Mematalkan Taurat Dan Yesus Berlawanan Yaitu Jangan Kamu Sangka Aku Mematalkan Taurat Tapi Justru Melengkapinya Terus Kemudian Yang Berikutnya Di Pasal 31 Ayat 31 Dan Hukum Yang Kedua Manusia Seperti Kirimu Sendiri Nah Lalu Kemudian Yesus Menyimpulkan Tidak Ada Hukum Lain Yang Lebih Utama Daripada Tidak Artinya Hukum Penyalipan Harus Kalah Dibanding Hukum Ini Nah Lalu Kemudian Apakah Bang Honggo itu Meyakini Bahwa Bang Honggo itu Harus Mengasih Sesama Supaya Masa Surga Saya Tanya Saya Masa Surga Bukan Berdasarkan Perkutan Apa yang Saya Artinya Hukum Ini Sudah Tidak Berlaku Kan Gitu Hukum Yang Tidak Sesama Mereka Sudah Laku Kan Gitu Pak Benar Kesimpulannya Adalah Bapak Mengaku Dengan Bapak Sebagai Pemikut Yesus Tapi Hukum Yang Terutama Hukum Tertinggi Yang Diazarkan Oleh Yesus Bapak Ganti Dengan Hukum Dari Paulus Yaitu Kamu Mengaku Dengan Muluk Bahwa Yesus Adalah Tuhan Yang Kedua Dibangkitkan Oleh Tuhan Yang Pertama Maka Kamu Selamat Itu Kan Bermasalah Pak Begitu Pak Makasih Pak Bonar Pak Bonar Ya Ya Tuhan Yaitu Mengatakan Hukum Yang Terama Yaitu Menjawab Apa Yang Ditanyakan Oleh Pak Litorat Baca Ya 28 Pak Betul Jadi Supaya Paulus Benar Bukan Tuhan Yaitu Mengajarkan Bukan Supaya Paulus Benar Bapak Harus Memutar Ayat Itu Bukan Memutar Pak Silahkan Bapak Yang Penting Adalah Bahwa Bersyukurlah Orang-orang Yang telah Memahami Perkataan Yesus Jadi Takutnya Tensinya Kita Naik Ini Saya Juga Memahami Ayat Ini Pak Tuhan Silahkan Karena Tuhan Menjawab Apa Yang Ditanyakan Orang Farisi Kan Jelas Sekali Itu Ayat 29 Jawab Yesus Ada Pertanyaan Dari Farisi Artinya Perkataan Yesus Itu Tidak Berlaku Bukan Suatu Pengajaran Bukan Suatu Pengajaran Silahkan Pak Silahkan Bang Jumah Saya Nyerah Ya Saya 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 Masih Menunggu Dalil Pernyataan Jaminan Kasih Jaminan Keselamatan Dari Yesus Untuk Orang Kristen Ini Belum Ada Kan Belum Ada Belum Ada Kan Mana Yohanes 10 Apalagi Yohanes Ayat Ayat Berapa Lagi Di Yohanes 10 Ayat 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 28 Pak Mas Langsung Oke Ya Mana Jaminannya Disitu Dan Aku Memberikan Hidup Dan Ngekal Kebenar Mereka Dan Mengasih Dan Mereka Pasti Tidak Akan Dinasa Sampai Selamanya Mereka Ini Siapa Mereka Ini Siapa Iya Saya Saya Minta Saya Saya Minta Anda Menjelaskan Membuktikan Bukan Ayat Ayat Yang Ngemis Ayat Kayak Gini Tunjuk Jaminannya Itu Jaminannya Pak Itu Jaminannya Kepada Siapa Hidup Hidup Kekal Hanya Yesus Hanya Memberi Hidup Kekal Kepada Mereka Yang Mengenal Allah Satu Satunya Allah Yang Benar Kalau ada Gimana Kalau ada Gimana Berani Berani Gak Lubang Hidung Berani Gak Lubang Hidung Anda Mengarah Ke Atas Kalau Ada Dalilnya Oke Nggak Lubangnya Mengarah Ke Atas Bukan 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 Kayak Gitu Lubangnya Ke Atas Maksudnya Lubangnya Ke Atas Bisa Enggak Mau Enggak Kalau Ada Dalilnya Lubang Hidung Anda Mengarah Ke Atas Silahkan Bang Ditunjukkan Yohannes 17 Ayat 3 Hati-hati Lubang Hidung Mengarah Ke Samping Atau Ke Atas Yohannes 17 Ayat 3 Hati-hati Lubang Hidung Mengarah Ke Samping Baca Apa Itu Bacanya Baca Pake Hidung Suara Hidung Pak Eh kok Ayat Pertama Tadi Tadi Di Yohannes 10 Apa Tadi Di Ayat Yohannes 10 Hanya Ayat 28 Pak Lubang Hidungnya Jangan Terlalu Dekat Kamera Mundur Sikit Jangan Terlalu Dekat Mundur Sikit Tadi Anda Tunjukkan Yohannes 10 Hanya Ayat Ayat Dekat Ayat Ayat Diperkosa Ayat 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 Aja Ayat Atas Coba Tunjukkan Semua Gimana Kalau Ayat Ayat Yohannes 10 Jangan Ayat Ayat 28 Ayat Tunjukkan Semua Ya Udah Itu Ada Ayat 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 Apa Bunyi Ayat Ayat 3 Coba Anda Mau Baca Dari Ayat Berapa Ya Udah Baca Udah Baca 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 Tadi Katanya Kalau ada Ayatnya Mana Ayatnya Sekarang Ada Ayatnya Panik Minta Dibaca Dari Ayat 1 Tidak Tidak Demikian Demikianlah Kata Yesus Lalu Ia Menengadah Ke Langit Itu Artinya Dia Berdoa Kepada Tuhan Yang Umat Islam Oh Memang Cuma Satu Ayat Ini Yesus Nggak Pernah Menenggah Menenggahkan Tangannya Oh Iya Memang Umat Islam Juga Begitu Umat Islam 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 Oh Jadi Jadi Kalau Menghadap Itu Menyembah Gitu Ya Nah Kalau Di gereja Anda Menghadap Kalau Di gereja Dengar dulu Dengar Kalau Di gereja Anda Menghadap Kemana Berdoa Bukan Menghadap Ke tembok Gereja Anda Gereja Gereja Anda Nggak Ada Tembok Tidak Oh Gitu Anda Tidak Menghadap Ke tembok Kalau Anda Di gereja Oh Gitu Menyembah Orang Rupanya Anda Oh Kasian Kalil Anda Ini Kan Anda Berdoa Menghadap Ke tembok Di gereja Berarti Boleh Saya Mengatakan Setiap Anda Ibadah Pasti Menghadap Ke tembok Ya Kan Anda Nye Tembok Nggak Dasar Lobang hidung Aja Gede 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 Coba Baca Tuh Dailnya Tuh Bapak Telah Tiba Saatnya Permuliakan Lah Anakmu Anak Tuhan Kok Minta Dimuliakan Supaya Anakmu Mempermuliakan Engkau Sama Seperti Engkau Telah Memberikan Kepadanya Kuasa Atas Segala Hidup Demikian Pula Ia akan Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Semua Yang Telah Engkau Berikan Kepadanya Apa Rahasianya Ini Dia Inilah Hidup Yang Kekal Itu Yaitu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Engkau Bukan Aku Tapi Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Porsiku Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Gimana Ada Ada Komentar Engkak Komentari Dulu Ini Ini kan Sudah Jelas Hidup Kekal Itu Apa Mengenal Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Terus Salah Engkau Mengenal Allah Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Sebagai Utusan Yesus Utusan Atau Allah Ya Yesus Utusan Atau Allah Di mana Ayatnya Mana Ayatnya Berarti Yesus Bohong Dengan Mengatakan Allah Satu Satunya Allah Terus Kenapa Bapak Bikin Allah Baru Kenapa Bikin Allah Baru Iya Allah Engkau Engkau Satu Satunya Engkau Satu Satunya Allah Terus Yesus Sebagai Apa Disitu Sebagai Anak Apakah Kedudukannya Apakah Kedudukan Yesus Dengan Allah Sama Berarti Yesus Bohong Dengan Mengatakan Satu Bohong Dengan Satu Satu Disitu kan Ada Allah Disitu Disitu Kan ada Allah Disitu Juga Ada Yesus Kok Satu Bisa Menghitung Gak Anda Ini Saya Tidak Mau Tahu Ini Dalil Jangan Anda Ingkari Dalil Ini Dengan Dalil Yang Lain Ini Pernyataan Yesus Saya Tidak Mau Tahu Ini Pernyataan Yesus Anda Ingin Batalkan Gitu Dengan Dalil Lain Artinya Anda Ingin Membatalkan Dengan Dalil Lain Bapak Ini Memang Memang Kenapa Ayat Ayat Bawah Ada Apa Yesus Jadi Allah Gitu Memang Dua Tunisannya Satu Ayat Itu Aja Pak Memang Bapak Baca Ayat Selanjutnya Memang Ayat Selanjutnya Kenapa Ayat Selanjutnya Ngapain Ayat Selanjutnya Apa Yang Dia Katakan Memang Kenapa Ayat Selanjutnya Coba Iya Kenapa Ayat Selanjutnya Disitu Di Ayat Selanjutnya Di Ayat Selanjutnya Membatalkan Ayat Ketiga Ya Ayat Selanjutnya Membatalkan Ayat Ketiga Coba Coba Admin Coba Ayat Keempat Coba Ayat Keempat Aku Telah Mempermuliakan Engkau Di Bumi Dengan Jalan Menyelesaikan Pekerjaan Yang Engkau Berikan Kepadaku Untuk Melakukannya Terus Mana Mana Disitu Yesus Mengatakan Tidak Coba Anda Ini kan Sudah Nyata Satu Satunya Allah Yang Benar Memang Ada Iya Emang Kenapa Ayat Kelima Itu Oleh Sebab Itu Ya Bapak Ini Posisinya Yesus Di Ayat Kelima Masih Berdoa Kepada Tuhan Emang Kenapa Di Ayat Kelima Ini Yesus Berdoa Emang Kenapa Rupanya Apakah Membatalkan Pernyataan Yesus Bahwa Allah Adalah Satu Satunya Allah Yang Benar Apakah Membatalkan Pernyataan Yesus Bahwa Allah Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Tidak 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 Nah Oke Berarti Allah Hanya Satunya Allah Yang Benar Bukan Yesus Dimana Dalilnya Dimana Dimana Dalilnya Dimana Itu Posisinya Aja Itu Posisinya Yesus Sedang Berdoa Yesus Sedang Berdoa Memang Bisa Nggak Anda Tunjukkan Satu Dalil Dimana Bapak Berdoa Kepada Yesus Ada Nggak Ada Nggak Dalil Dimana Bapak Berdoa Kepada Yesus Ya Allah Bapak Tuhan Bapak Ada Tuhan Tuhan Berdoa Berdoa Kepada Yesus Nah Terus Kenapa Yesus Berdoa Kepada Tuhan Bapak Oke Ada Tidak Yesus Mengajarkan Pada Pengikutnya Untuk Menyembah Dirinya Ada Dimana Dalilnya Ada Mana Dali Mana Dali Mana Ayat 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 Berapa Tentang Jaminan Kesamatan Atau Bapak Saya Minta Dalilnya Yesus Kan Anda Mengatakan Yesus Memberi Contoh Untuk Berdoa Kepada Bapak Nah Ada Tidak Yesus Memberi Contoh Menyembah Kepada Dirinya Ada Maksudnya Gini Ada Tidak Perintah Yesus Ada Tidak Contoh Ada Tidak Contoh Yesus Mencontohkan Kepada Pengikutnya Agar Pengikutnya Menyembah Kepada Dirinya Yesus Menyembah Dalam Arti Menyembah Dirinya Seperti Yang Anda Lakukan Sekarang Menyembah Yesus Ada Contoh Diberikan Yesus Iya Ada Tidak Yesus Mengajarkan Cara Penghormatan Kepada Yesus Seperti Yang Kristen Lakukan Coba Dimana Yesus Mengajarkan Berdoa Iya Berdoa Iya Diajarkan Berdoa Bersunat Bersahadat Iya Sekarang Coba Yesus Tidak Mengajarkan Sunat Oh Gitu Jadi Yesus Tidak Disunat Jadi Yesus Tidak Disunat Jadi Yesus Tidak Disunat Tidak Kok bisa Disunat Tapi Tidak Mengajarkan Tentang Sunat Kok bisa Apakah Apakah Dia Datang Dia datang Untuk Menghilangkan Hukum Sunat Enggak Saya Tanya Sunat Dulu Jangan Terlalu Banyak Dia datang Menggenapi Apa yang Dituntut Terlalu Kunturan Menggenapi Itu maksudnya Menghilangkan Menggenapi Menggenapi Itu menghilangkan Ketika babi Haram Itu ketika Digenapi Menjadi halal Apa yang Dituntut Kunturan Sudah Tidak Berlaku Ragi Kok Bisa Dimana Yesus Mengajarkan Bahwa Aku Datang Dimana Yesus Mengajarkan Bahwa Aku Datang Untuk Menghilangkan Taurat Dimana Itu Menggenapi Menggenapi Itu apa Menggenapi Itu apa Menghilangkan Digenapi Maksudnya Gimana Ceritanya Di dalam Hukum Taurat Itu kan Menyembah Hanya Kepada Allah Terus Ketika Digenapi Kenapa Menyembah Kepada Tiga Pribadi Itu beda Ini Apa Beda 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 Loh kok Beda Itu Itu adalah Poko Pondasi Iman Kristen Menyembah Kepada Tiga Pribadi Sembahan Emang Yesus Pernah Mengajarkan Menyembah Tiga Pribadi Saya tidak Tanya Apakah Yesus Pernah Mengajarkan Apakah Yesus Pernah Mengajarkan Menyembah Tiga Pribadi Terus Kenapa Kalian Menyembah Tiga Pribadi Saya tidak Menyembah Tiga Pribadi Hanya Menyembah Allah Yesus Mau Dikeman Dari Mana Yesus Itu Allah Loh 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 Bagaimana Anda Mengatakan Yesus Itu adalah Allah Sementara Yesus Mengatakan Engkau Ya silahkan Aku dan Bapak Adalah Satu Nah Satu Apa Aku dan Bapak Adalah Satu Gitu Maksudnya Bagaimana Kalau Yesus Membantah Bapak Butuh Berapa Ayat Bapak Butuh Berapa Ayat Bapak Butuh Berapa Ayat Oke Yohanes 8 Ayat 16 Ya Tampilkan Yohanes 8 Ayat 16 Ya Dan Jikalau Aku Menghakimi Maka Penghakimanku Itu Benar Sebab Aku Tidak Seorang Diri Ayo Tetap Tapi Aku Bersama Dengan Dia Yang Mengutus Aku Itu Nah Ada Berapa Orang Disitu Ada Berapa Oknum Masuknya Pak Masuknya Pak Masuknya Pak Ada Berapa Oknum Disitu Oh Gitu Aku Tidak Seorang Diri Berarti Apa Itu Namanya Aku Tidak Seorang Diri Aku Tidak Seorang Diri Aku Tidak Seorang Diri Maksudnya Aku Tidak Seorang Diri Itu Maksudnya Apa Kalau Bapak Tidak Seorang Diri Berarti Ada Orang Lain Menemani Bapak Betul Kan Tadi Anda Mengatakan Aku Dan Bapak Adalah Satu Ya Kan Dan Itu Menjadi Dasar Pijakan Anda Mengatakan Dia Adalah Allah Ya Kan Nah Sekarang Ketika Yesus Ditampar Apakah Bapak Ikut Ditampar Tunggu Dulu Ini Supaya Anda Supaya Otak Anda Berfungsi Ketika Mukanya Yesus Diludai Oleh Romawi Apakah Itu Sama Meludai Bapak Ketika Dia Menjadi Mayat Berarti Bapak Jadi Mayat Juga Tadi Katanya Bapak Dan Aku Satu Nah Terus Ketika Dia Menjadi Mayat Bapak Tidak Jadi Mayat Alap Bapak Tidak Makan Anak Anak Loh 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 Tadi Katanya Satu Esensinya Satu Ya Iya Makanya Makanya Memangnya Ketika Yesus Mati Esensinya Tidak Mati Alap Bapak Tidak Mati Mati Itu Alah Anak Berarti Dia Tidak Satu Apa Justru Bapak Yang harus Jawab Itu Loh Justru Bapak Yang memperkosa Aku dan Bapak Adalah Satu Bapak Yang memperkosa Aku dan Bapak Adalah Satu Aku dan Bapak Adalah Satu Aku Ya Apa maksudnya Aku dan Bapak Adalah Satu Maksudnya Apa Yesus Allah Bapak Satu Satu Apa Satu Satu Apa Keluarga Satu 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 Oknum Ya Oke Satu Oknum Ketika Oknum Satu Itu Mati Oknum Ada Oknum Yang mati Yang hidup Satu Oknum Tiga Pribadi La 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 Nah Jadi Satu Oknum Satu Oknum Eh oknum Itu bukan Pribadi Beda Kalau Pribadi Apa Kalau Oknum Apa Kalau Oknum Apa Kalau Oknum Saya Pakai Satu 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 Pribadi Dalil yang Tadi Bang Ditunjukkan Yang Tadi Satu Apa Ketika Mati Yang Satu Yang Satu Tidak Mati Gimana Cirtanya Ayat 17 Coba Ayat 17 Coba Baca Nah Serah Baca Ayat 17 Dan dalam kitab Toratmu ada tertulis Bahwa kesaksian Dua orang adalah Sah Berapa orang disitu Dikatakan Berapa orang Terus Ayat 18 Akulah Yang Bersaksi Tentang Diriku Satu Dan juga Bapak Dua Yang telah Mengutus Sekarang disitu Ada berapa Dua Nah Terus Mana Aku dan Bapak Adalah satu Iya Mana Mana Disitu Ada berapa Disini Ada berapa Ayat 16 Ayat 16 Gimana Dan Jikalau Aku Menghakimi Manggap Menghakimi Itu Benar Sebab Aku Berarti Berapa Berapa Disitu Berapa Disitu Ada Ada Berapa Pribadi Disitu Ada Berapa Pribadi Terus Apa Maksudnya Aku dan Bapak Adalah satu Nah Aku dan Aku dan Bapak Adalah satu Itu maksudnya Apa Loh Mana Mana Sini Orang Bapak Ditanya Malah Tanya Lagi Coba Sedikit Lagi Ayat 28 Coba 29 Kebawah Kebawah Biar orang Ini Ngerti Otaknya Menyembah Yesus Tidak Tidak Menyusuk Batu Hitam Ya Terserah Anda Apabila Apabila Kamu telah meninggikan Anak manusia Barulah kamu tahu Akulah dia Dan bahwa Aku tidak berbuat Apa-apa Dari diriku Sendiri Tetapi Aku berbicara Tentang hal-hal Sebagaimana Yang Diajarkan Bapak Kepadaku Di ayat 29 Dan Dia yang telah Mengutus aku Dia Menyertai aku Ia Tidak membiarkan Aku Sendiri Sebab Aku Senantiasa Berbuat Apa Yang Berkenan Kepadanya Berarti Bapak Dan Yesus Itu Dua Pribadi Berbeda Jadi Batal Sudah Yohannes 10 Ayat 30 Bahwa Aku Dan Bapak Adalah Satu Tua Ayat Ya Saya Bertanya Tidak 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 Will Beres tapi beranjur udah beres apa kan muter-muter yang muter-muter siapa yang mana yang mana apa ini ya 16 ya 16 saya handi sabar ya pak nanti dulu nanti dulu saya kan pasti jawab dulu ini jawab dulu dong jangan nangis dong apakah ada orang yang dicamping bagi sus pak hidungnya pak hati-hati pak ah pak ayah nih umat waduh hitam ini pak ayah diajak gak bisa diajak diskusi dengan baik ini jangan menggongong dong pak jangan menggongong bapak bapak saya boleh pertanyaan gak pak silahkan pak saya bertanya apa yang akan saya tanyakan sama bapak jangan gitu pak ongo sebentar sebentar ya pak ongo kita kan udah lama berteman pak ya kurang intensi pendukin aja pak pendukin aja pak ya jadi kita tuh kan disini kita berteman semua pak disini gak boleh ada permusuhan iya betul ya disini dia lo santai iya kurangi ya kurangi tensi lah santai betul iya ini saya tanya tapi ngerja sama pak sul ini saya tanya ustaz tapi parah ini saya tanya pertanyaannya pertanyaannya apa kalau menurut bapak gimana satu pak hmm gue berarti takut siat itu tadi tadi kan saya tanya kepada anda saya kan tanya kepada anda ke 29 mana yang tadi katakan mana anda mengatakan yesus dan bapak adalah satu betul maksudnya di dalam diri yesus itu ada bapak gitu jadi yesus satu satu alas sendiri yesus itu alas sendiri pak jadi ketika dia dibunuh yang yang mati anaknya yang dibunuh berarti dia bukan bapak karena dia adalah anak gimana kan beda pak ala bapak ala anak kan beda loh tadi katanya satu itu bapak ayat 16 pak tadi katanya tadi katanya tadi katanya satu iya satu sat yaitu alas sendiri kok pake sat juga rupanya ya nah memang gak apa pak yesus kan yesus itu kan katanya satu dengan bapak betul ala bapak dengan ala anak itu satu sat itu alas sendiri pak nah kalau satu sat berarti ketika mati kan cuma satu dua pribadi kan pak ketika bagaimana anda bisa mengatakan dua pribadi memang dua pribadi yang berbeda terus kenapa kenapa anda mengatakan satu satu sat itu alas pak kalau satu sat kalau satu sat berarti dia tidak dua kalau satu sat berarti dia tidak dua maksudnya bagaimana anda coba anda terangkan satu sat coba anda coba anda terangkan satu sat dua pribadi coba satu sat itu yang mana dua pribadi itu kayak mana iya coba anda terangkan iya coba anda terangkan iya coba anda terangkan Allah itu kayak mana satu terus kemudian pribadinya dua itu kayak mana coba Tiga pribadi Gak usah roh kudus dibawa-bawa dulu Dua aja anda sudah Kelimpungan Coba anda terangkan dulu Satu pribadi Satu sat dua pribadi Itu maksudnya kayak mana Satu alat tiga pribadi Iya maksudnya kayak mana itu ungkapan Jangan cuma dibilang Oh iya satu sat Dua sat dua pribadi Tiga pribadi Cuman ngomong kayak orang gila dong ya Anda bisa gak jelasin Coba jelasin Artinya bapak gak bisa jelaskan Artinya bapak Artinya bapak gak bisa Berarti bapak gak bisa jelaskan Kemudian sebatas Pemahaman saya Iya coba Coba anda terangkan Sesuai dengan pemahaman anda Ketunggah itu Satu alat tiga pribadi Itu alat bapak Alat hana dan rasa kudus Iya gimana ceritanya tuh Satu bapak Coba Coba Jangan ke ini deh Jangan ke bapak Ke apa Siapa namanya nih Pak Warsito Pak Warsito Satu sat Tiga pribadi Itu gimana maksudnya Coba Coba anda Ceritakan kepada diri anda Kayak mana Iya maksudnya apa itu Iya maksudnya kayak mana itu Iya itu kan cuman ungkapan Pak Coba anda jelaskan Coba anda jelaskan Itu menurut siapa Ada gak menurut Yesus kayak gitu Kalau mau cari Jadi gak ada Gak ada ya Gak ada dong Jadi dari mana gereja dapat Dari mana gereja dapat ilmu itu Berarti yang tadi Itu cuman karangan Yesus gak pernah mengajarkan Iya kan Satu sat Tiga pribadi Yesus gak pernah mengajarkan Saya cari ayatnya dulu Pak Gimana Gimana Pak Bapak Honggo Bapak Honggo berarti Yang tadi itu cuman karangan aja kan Ya kenapa rupanya Ketika Yesus dibaptis Ya Nih Saya baca ayatnya Ya Sesudah dibaptis Sekiranya keluar dari air Dan pada waktu itu juga Langit terbuka Dan dia melihat dua alah Seperti burung berarti turun ke atasnya Lalu terdengar suara di surga Yang mengatakan Inilah anakku yang kursi Itu berbagai Berkenanmu Oke Itu suara Suara siapa itu yang dari langit Suara siapa itu yang dari langit Terus Yang satu dengan Yesus yang mana Iya Tadi kan tadi Aku dan Bapak adalah satu Alasan Anda Tiga pribadi Nah Satu dengan Yesus itu siapa Kan ada di surga Ternyata yang satunya Jadi Yesus Bersatu apanya Ini untuk menjelaskan Tentang ketunggal Pak Enggak Saya tanya dulu Jelas Arahnya kesana Aku dan Bapak adalah satu Tapi ternyata Yang satu itu ada di surga Rupanya ada di atas Di surga Tuh Surahnya dari langit Jadi satunya dimana Satunya dimana Dengan Bapak Bapak ternyata ada di langit Loh Aku dan Bapak adalah satu Anda telah Iya Terus Ternyata Yang diklaim itu Bapak dan Yesus adalah satu Yang satunya ada di surga Ada di langit Itu beda lagi Pak Kok beda Tadi katanya satu Bapak mau membahas yang mana Tidak Saya tanya Apakah Apakah Yesus dan Bapak satu itu Punya masa Punya waktu gitu Ada jangka waktunya gitu Atau selamanya bersatu Jadi waktu dia di dunia Dia belum jadi Allah Allah anak Allah anak maksudnya Allah junior Loh Anak maksudnya apa Kan tadi ada Bapak Berarti ada anak Berarti dia junior Bukan junior Pak Allah anak Pak Oke Jadi Ketika Allah anak ini Ada di dunia Terus suara siapa Yang didengarkan Di surga itu Allah Bapak Pak Berarti dia tidak satu Memang gak Saya dengar Pak Enggak Loh Kalau satu Kenapa ada suara Dari langit Tapi tiga pribadi Pribadi yang berbeda kan Bapak Sunil Mengatakannya tadi Iya Justru ini membuktikan Bahwa Yesus dan Bapak Itu beda Iya beda Pak Tiga pribadi Beda kan Beda Nah Berarti Yesus bukan Bapak Memang Yesus bukan Bapak Pak Ya gitu Dari Allah anak Iya Bapak itu siapa Ya dari tadi Kayak bilangnya Bahwa Yesus itu bukan Allah Yesus itu Allah Loh Loh gimana Nama juga Allah anak Oh berarti ada Senior junior Bukan senior junior Pak Jadi Nah iya Makanya aku bilang Ketika Bapak itu ada Kan Yesus belum ada Waktu itu Siapa yang bilang Pak Loh Loh Mana duluan Maria Daripada Ya Dari ayahnya Dari Bapak tadi Iya Mana duluan Maria Mana duluan Maria Atau Yesus Bapak nanya apa lagi Mana duluan Maria Atau Yesus Iya duluan mana Oh berarti Oh berarti Benar Berarti Yesus Junior Berarti dia junior Maksudnya Pak Berarti dia kalah duluan Daripada Maria Kan gitu Beda Pak Kok beda Kok beda Beda pembahasannya Beda pembahasannya Bapak mahasiswa Pak Jangan disampur adukan Pak Oh gitu ya Milih-milih Jangan disampur adukan Bapak saya mau bahas Dengan Pak Titungga Atau apa Berarti milih-milih gitu ya Ini gak bisa Disampur aduk Pak Iya kan Yesus maha kuasa gak dia Oh jadi Jadi menurut Bapak Batu itu bisa berfirman gitu Eh batu Bapak bisa berfirman ya Wih hebat dong ya Batu hitam Hebat dong ya Bapak bisa berfirman ya Luar biasa Pak Iya iya makanya aku bilang Memang batu itu bisa berkata Saya gak tau loh Luar biasa Bapak Ngomong nanya ke saya Oh saya baru tau Kalau Kalau batu itu Pernah berbicara kepada Muhammad SAW Hebat ya Enggak Tuhannya Bapak hebat ya Iya makanya Tuhannya Bapak Batu bisa ngomong ya Berarti lebih Berarti lebih hebat Batu daripada Kalau gak bisa ngomong Kenapa Bapak susuti Pak Berarti Tuhan Tuhan Batu hitam itu Gak bisa ngomong Kenapa Bapak susuti Saya menanya Loh Kalau Kalau dia Tidak bisa ngomong Berarti dia Bukan Tuhan dong Karena Tuhan Kenapa Bapak susuti Pak Karena Tuhan itu Maha Maha Gitu Dia kan Kan dia Dia sujud Coba 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 Bapak Coba Bapak mundur Coba Bapak mundur Mumpungkan Bapak Ada kamera tuh Coba Perhatikan sujud Coba Saya mau lihat Enggak Bapak Coba 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 Bapak sujud dulu Saya ingin Kenapa Kenapa Yesus sujud ke tanah Kenapa Yesus sujud ke tanah Emang Tuhan Yesus Di depannya Dia batu Loh Tapi kan sujud ke tanah Pak Nah itu dia Makanya Sujud Ketika Yesus sujud Kan ada benda Di depannya Pak Mana Mana saya tahu Yang jelas Di depannya Pasti ada benda Tidak bisa Enggak mungkin Dari Dari Iya kami Kami juga begitu Kami kadang berdoa Mengenai ke atas Gimana Sebenarnya Hal itulah yang membuat Kristen Cemburu Karena umat Islam Sedunia Ibadahnya itu Betul-betul teratur Kalau Kristen Gereja satu dengan gereja lain itu Ancur-ancuran Kalau kami semuanya Serentak sujud Mengharap satu arah Qiblat Dan itu Dan itu membuat Kristen Dan itu Yang membuat Kristen Iri Itu yang membuat Kristen Cemburu Yang dikatakan Mustrik itu Kalau Menuhankan Pak Apa yang Anda Maksud Apa yang Anda Maksud Menuhankan Iya Iya Loh Memang batu Memang Sujud yang dimaksud Itu apa Ketika Mendudukan Patung itu Sebagai Sembahan Nah itu yang Bapak Oh tidak 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 Beda Tidak Itu menurut Anda Itu menurut Anda Karena Anda tidak tahu Karena saya tahu Oh enggak Para nabi juga sujud Dari dulu mereka sujud Apa Coba Coba terangkan Coba terangkan Karena para nabi juga sujud Kok Menghadap batu Beda Pak Kenapa Apa bedanya Loh Mereka ambil batu kok Ini Para nabi Itu hanya Di Betalah Loh Betalah runtuh Dan ada Timberatapan Baru Umat Israel Tidak menghadap Ke batu Ratapan Di betalah Ayub sujud Samuel juga Sujud Iya Sujudnya Tidak Menujud Di batu Estra juga Sujud Musa juga Sujud Semua Semua Sujud Ayub juga Yaakub Mengambil batu Kemudian Dia sujud Menghadap batu Itu gimana Ceritanya Yakin Kalau ada Ayatnya gimana Kalau ada Ayatnya gimana Kayak tadi Gimana Kalau ada Ayatnya Gimana Coba Ya Tuhan Ya Tuhan Bukit Batuku Kubu Pertahananku Ini Pak Tuhan Bukit Batu Bapak Artinya Mas Ya Tuhan Bukit Batuku Pujian Ya Tuhan Bukit Batuku Ya Tuhan Bukit Batuku Bukan Bukan Batu Batuku Tuhanku Bukan Ya Tuhan Ya Tuhan Itu satu Artinya Tuhan Artinya Artinya Tuhan Bukit Batu Gimana Salah Pak Salah gimana Coba Coba Mas Indonesia Pak Salah Itu Buci-bujian Dari Mas Mugdor Tuhan Gak salah ini Ya Tuhan Buci Tuhan Kubu Pertahananku Dan Penyelamatku Alaku Bunung Batuku Ilustrasikan Bukan Tuhan Seperti Bukan 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 Alaku Alaku Bunung Batuku Saya sering Bukan Aku Hidup Isis Batukan Benangku Dan Teguh Alaku Baca dulu Alaku Bunung Batuku Artinya Alamuk Bunung Batuku Bagaimana Salah Pak Itu Masin Indonesia Coba Tuhan Bukit Batuku Kukur Kehanku Dan Penyelamat Tuhan Alaku Gunung Batuku Mas Muz Mas Mas Muz Mas Muz Memuji Tuhan Ya 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 Bapak Bapak Coba Cari Di Al-Quran Ada Enggak Yang Mengatakan Alaku Bukit Batuku Ada Bapak Kalau Enggak Aja Kenapa Bapak Menyusuti Batu Hitam Siapa Yang Menyusuti Bapak Menyusuti Batu Hitam Iya 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 Wah Dikasih Ayat Pak Ngom Ngeyel Sik Kan kita Andi Mau Tanya Dung Pak Andi Ke Pak Ngom Gimana Bang Jumak Dilempar ke Forum Bang Jumak Iya Iya Dikasih Forum Apa Masih ada Kesimpulan Dulu Jadi Orang ini Gak Punya Ilmu Sama Sekali Baik Baik Terhadap Kitabnya Tadi Katanya Katanya Tadi Gak Oh Kristen itu Gak ada Ilmu Memang Saya Paham Masa Yang Yaakub ngambil batu Meminyaki batu Anda tidak tahu mana ayatnya Dari tadi kan gitu Bapak Iya kan Berarti Bapak gak punya ilmu Ditanya mana coba Satu zat tiga pribadi Jelasin akal manusia tidak mampu Menjelaskan Nah itu kan artinya Anda bahlul Iya kan Kabur dia Oh dia udah sering kesini Rupanya Dia ini Kayaknya dia ini gurunya Paul Zong Gayanya sama Masih ada kok tuh Masih ada Pakai foto suaminya sama istrinya Masih elekt Ini juga sama tuh Masih Zong Sama masih ada nih Masih ada Masih ada biar Ini kamu mau kasih tau Coba aja lihat di videonya itu Kalau ngomong itu muncak-muncak Terludahnya itu Aku sih kasian sebenarnya Bukan sama orangnya Dengan mic-nya Yang mic-nya Ya virus ya memang Ini kalau diajak berdebat Pakai timer ini Dia mainstream ini orang Iya Enggak Kalau ngambung kayaknya Istilahnya Saya bukan lagi Bukan lagi Ini kalau pakai timer Berak kapur Dia lagi menemobat Darting tuh Kenapa dia gak bisa jawab tadi Pertanyaan Bang Masih Mas Dia mempertunjukkan ya Mempertunjukkan Kepada teman-temannya sendiri tuh Ya begitulah kelakuannya Orang-orang kayak begitu tuh Pak Yang gak bisa jawab Pak Yang gak bisa jawab Ke saya pak Pak Boleh nanya Boleh nanya Apa ngonggo Ini apa Beritanya orang gitu Bisa gak Tadi Eh jangan ngomong Siapa Jangan ngomong Eh berengsek Siapa tuh yang ngomong Saya yang ngomong Bersambung Jangan ditelan Cerewa siapa itu Aduh kaget sepa Yang aja kamu gak mau mati Apa Jum Bisa semua aja mati Kok kamu gak mau mati Itu gimana Ah labimu aja mati Jadi bangkai Bahu gak Masuk neraka Bangku Belan-belan dong Bersambung Ah labimu mati Jadi bangkai Masuk neraka Nanti So ya kan Lalu mengucap ya Pak Yang jangka yang memucap Kalau saya balik Mulai siapa dulu ini Pak Saya kaget loh Kamu mau mati Kamu mau mati Kamu mau mati Pak Ya saya pakai handset Bapak teriak Aduh kaget saya pak Ya maaf Maaf pak Bapak tadi kan menghina Jadi bangkai Jadi bangkai begitu Kalau misalnya Kalau saya bilang Bapak menyembah bangkai gimana Gak apa-apa Silahkan aja Kan memang faktanya gitu Ngapain marah ya kan Kalau kita kan memang Gak nyembah Nabi Muhammad ya Nah sekarang saya mau tanya tuh Pertanyaan Ah enggak Kita gak nyembah batu hitam pak Gitu Gak pak Bapak dari tadi Nyembah batu Coba pak Sebutkan satu Dalil 6 Nyembah batu pak Eh Disa jadi ngomonglah Jangan terhati Jangan terhati Jangan terhati Jangan terhati Jangan terhati Menurut bapak di mana Kami menyembah batu hitam Dalilnya Tahu enggak Tahu kita gak nyembah batu hitam Jangan terhati 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 Kubu pertahananku Dan menyelamatkanku Alahku Gunung batuku Tempat aku berlindung Perisai ku Tanduk Apa lagi di bawah ya Sudah Sudah itu aja Gunung batuku kan Nah itu Gimana bapak menjelaskan Itu mas lo itu puci-pucian Gak bisa Dia itu ngales terus Itu Entah itu puci-pucian Entah itu Poci-pocian Itu Seng Itu gak peduli Itu jelas disitu Kamu menyembah Menyembah gunung Bapak menjelaskan Ya lebih parah lagi itu Bapak menjelaskan Itu yang bapak jadinya Kalau bapak menjelaskan Bapak Baca judulnya Baca judulnya Itu nyanyi Bapak menjelaskan Bapak menjelaskan Bapak menjelaskan Bapak menjelaskan Nah ini ya Kamu cari-cari Tumpel tuh Ada tompelnya tuh Kemarin kan cari-cari Tumpel Ternyata disini Tumpelnya ini Laki metungul disini Campur aja Tumpelnya itu Jadi gini Pak Honggo Katanya kan menjelaskan Bapak menjelaskan Bapak menjelaskan Bapak menjelaskan Bapak menjelaskan Bapak Honggo Bapak juga saya yakin Pak Honggo tahu Kalau kita itu bukan Menjelaskan Bapak menjelaskan Itu kan hanya Penghujatan Saya yakin Bapak menjelaskan Bapak menjelaskan Karena itu membuktikan Bahwa otaknya itu kosong Gitu loh Lebih baik Bersikasnya enak Bapak Honggo Biar dapat ilmu Bidungul apa sih Itu bedungul apa sih Bidungul Apa itu Pak Dungul Gak bisa orang ini Diajak diskusi Secara Alkitabia Jadi satu orang Yang goblok disini Semuanya ketularan Jadi ngapain Ngurusin si Orang ini Gak ada ilmunya Disini cuma-cuma Cuap-cuap aja Jualan apa Jualan muncratnya Ludahnya itu loh Ini Siapa namanya ini Gak ada tapi Katanya tuh Canya nih Tengah-tengah Sapa namamu Eh Sapa namamu Bang Zul Bang Zul Bang Zul Hidungnya gede banget Bang Zul Bang Zul Bang Zul Bang Zul Boleh gak Boleh gak Diaturkan timer saya Dengan dia nih Itu akan menolak Karena hatinya Sudah membatu Enggak bisa Mas Guner tadi Berbahasa yang Santun Sopan Tapi tetap namanya Hatinya sudah Hati batu Kepala kosong Tapi begini Bisa gak Diaturkan timer Saya dengan beliau nih 15 menit aja Enggak Kita bahas tentang Apakah umat Islam itu Menyembah batu Eh Pak D. Sunggi Aduh kangen teman Pak D. Sunggi Alhamdulillah Sudah sampai mana Pak D. Kita 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Sejauh mana Pengetahuan dia Mas Yuki Sudah Dalam perjalanan Kita Doakan Moga-moga Selamat Sampai tujuan Di Ponorogo Di markas kita Amin 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 Gue sendiri Kayaknya sendiri Kalau pun Di Ponorogo Oke kita Buat hormat ya Kita Ya Bang Jul Mau Bang Anggonya Bang Jul Ya Kita Kita Dikusir lagi Gak apa-apa Buat konten Nano Mas Yuki Gak apa-apa Kita permalukan dia Dengan Alkitabial Di sini Satu ya Dalam sesi Timer ini Dilarang menghujat Sesembahan Itu satu Dilarang Menghujat Personal Dan yang ketiga Dilarang Berbicara politik Tiga poin itu Si Anggo Kalau kopinya itu Betul-betul Kopinya itu Tidak Apa itu Coroan Kamu bisa menyimak Perkataan saya Satu Kalau sudah Saya pakai Timer Pakai moderator Satu Tidak boleh Menghujat Lawan bicaranya Tidak boleh Menghujat Sesembahannya Dan tidak Boleh Berbicara politik Apakah kamu Sanggup Anggo Saya sanggup Sekali Oke Mas Juma Sudah siap Siap Mas Juma Siap 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 Tolong Timer Dipersiapkan Nanti aja Jangan sekarang Dari depan Udah Mau kabur Mau kabur Takut Takut Angkat Kalau kamu mau pakai Timer Nanti aja Pak Sudah siap Pem Wars Pepe Pepe Di pakai Timer Mode Mau kabur Di mulai aja Ayah Bakur Aoki Sunggu Sto Alkit Terima kasih ya, Pak. Aduh, coklatnya. Aduh, lagi, Jun. Aduh, Jun. Iya. Aduh, Jun. Aduh, Jun. Mohon maaf, lagi saya agak. Mohon maaf. Kalau bukan aku, Jun. Jun, kamu kebeblekan kamu itu. Cundang ya? Cundang ya? Jangan terlalu lah. Cundang ya? Dicoba, Pak. Pakai timer. Ini pelajar. Jangan banyak dulu. Saya akan berani. Karena dia itu nggak punya ilmu. Mempecang dia. Tidak. Dia memang ilmu saya pas-pasan. Nggak apa-apa. Iya. Berarti kamu nggak tidur. Iya. Di depan ya? Bisa. Berarti nggak tidur. Bisa. 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 Oke ya. Mbak Pohonggo mau topiknya apa? Bang Julkivi saya yakin, Bang Ustadz Jumal yakin. Ya. Suruh dia pilih topik. Pak Pohonggo pilih topiknya apa? Yang lainnya tolong silent dong. Yang lainnya tolong silent dong. Pohonggo. Iya. Bang Usul aja mau bahas tentang apa nanti saya siapin. Nggak. Pak Pohonggo aja topiknya mau apa? Diam. Diam dulu. Diam dulu lah. Aduh. Satu-satu. Coba sih Honggo ini. Kamu mau topik apa Honggo? Bebas apa aja? Bebas. Saya siapkan bahannya. Saya siapkan bahannya. Saya siapkan bahannya. Iya. Temanya siapa yang menyembah batu Kristen atau Islam? Temanya nyatir Pak Cot. Boleh, boleh, boleh. Boleh, terima. Yaudah kalau kamu udah mau apa, jungtol, tidur ya silahkan minggat dari sini. Oke. Kalau kamu nggak kelasan di sini ya silahkan lock out dari sini. Kalau kamu masih diam, jangan berbicara. Temanya nyatir, pergi co, tadi. Nggak kira-kira kapan Pak Pohonggo? Nggak kira-kira tanggal berapa, jam berapa saya catat nih. Minta nomor HP-nya dong. Jangan sampai dia kabur lagi. Hari Kamis aja, hari Kamis. Hari Kamis. Nomor HP-nya dititip. Biar dia diingatkan nanti. Jangan ke nomor teleponnya. Tinggalkan nomor teleponmu. Enggak, enggak. Ah, enggak paham deh. Udah lah, nggak usah ketawa. Semakin ketawa kelihatan kamu semakin jelek loh. Jadi temanya Pak ya. Siapa yang menyembah batu, Kristen atau Islam. Itu temanya. Nah disitu. Disitu nanti Bapak akan puas menghina Islam. Karena temanya kena dengan hujatan Bapak yang tadi. Iya, saya juga akan membuktikan bahwa Yesus punya batu. Iya, iya Pak. Iya, iya. Yesus punya batu ya. Makasih ya Pak. Cetanya udah tau. Makasih. Dari Kamis di salong dicatat jam berapa ini jam? Nanti Pak Andi aja. Pak Andi. Jam berapa? Iya, iya Pak. Biar usah cuma bisa memiluangkan waktu juga Pak Hongkong. Mas Andi telah di Anu ya. Dikoordinasikan Mas Andi. Insya Allah. Hari Kamis jam 9 malam. Jam 8 lah waktu. Waktu. Waktu Timur dan. Waktu Indonesia Barat. Timur dan. Nanti kita atur jatuhannya. Kamis berarti saya akan berapa hari lagi ini? Seminggu lah si. Seminggu lagi. Biar saya ingin Pak Hongkong. Iya. Tolong Pak Hongkong nanti materinya diperkuat Pak ya. Tuduhan Bapak perkuat dalil-dalilnya. Pembuktiannya bahwa Islamnya membantu. Karena kalau Bapak tidak bisa membuktikan itu. Hanya sekedar melihat bahwa umat Islam sujud menghadap Qiblat. Bapak akan malu nanti. Iya, iya. Iya Pak. Dalil-dalil perkuat dalam Al-Quran. Dalam hadits. Yang membuktikan bahwa umat Islam itu nyembah batu. Gitu ya Pak ya. Jadi Bapak tidak menuduh. Tidak menuduh sembarangan aja. Pak Andi, saya dulunya. Iya, iya Pak Hongkong. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Hongkong. Kita mau di depan. Iya, Bu. Iya. Iya. Iya, ditutup ya. Ini. Oke, Iwan Vila yang ada di live komen. Kita sudah menyaksikan. Ketololan seorang otan ini ya. Datang-datang menghujat. Misal Alkitabia enggak. Kitabnya sendiri aja enggak hafal kok. Lebih hafal dari kita yang pria Muslim. Demikian ya. Kita totulan hari Kamis. Silahkan stay tune selalu di channel Muslim. Yulki Bli M. Abbas. SAS Salamatal Sehat. Seseorangnya Denova. Andi Selebes. Yulki Bli M. Abbas. Tata-tata. Yang baru ini Triunseler. Dan juga didukung oleh Menar Siar. Pak Gustat Tata. Silahkan nanti selalu stay tune hari Kamis. Nanti tanggalnya kita akan umumkan hari Rabunya. Terima kasih untuk selalu stay tune di jalan-jalan muslim. Dan selalu setia di JCC Oficial. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.